Halo sahabat serba serbi, bagaimana kabar kalian? Yang pastinya baik kan? Sahabat, kali ini kita berada di desa Wonorojo, Kabupaten Luhu Timur, Sulawesi Selatan. Selain terkenal dengan wisatanya, Luhu Timur juga terkenal dengan julukan miniatur Indonesia. Dalam bingkai bineka tunggal Ika yang menjunjung tinggis semangat kebersamaan dan gotong royong, membuat kabupaten ini dewasa dalam merespon dinamika sosial dalam sektor pembangunan, pendidikan, kesehatan, religi, dan politik. Di samping itu, pemerintahan yang saat ini dinahkodei oleh Insinyur Haji Muhammad Torik Hasler, membuat Kabupaten Luhu Timur makin maju dengan konsep modernis yang religius, arif, dan berbudaya. Sehingga dikunjungi oleh para wisatawan, baik itu di dalam negeri maupun wisatawan mancanegara. Dan di sini kita akan melihat resepsi pernikahan kak Rifai dan kak Rini nih sahabat. Seperti apa acaranya? Yuk kita simak. Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial baik secara adat dan kebudayaan. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, ras, hingga kelas-kelas sosial. Di acara pernikahan ini saya jadi penasaran dengan istilah kembar mayang di sahabat. Berikut ya penjelasannya. Sebenarnya itu yang benar kembar mayang. Kembar mayang itu kalau dalam artis sesungguh itu artikelnya itu mayangnya pinang, cuma kembar mayang. Sekarang orang lebih indetik dengan menyebut kembar mayang. Artinya itu sebenarnya kembar mayang karena dia dua identik yang terdiri dari lima macam rupa. Bunga-bungaan didominasi daun kapa muda. Maksudnya bahwa kedua kerumpun keluarga ini memiliki cita-cita yang sama. Banyak artefak penting di antara kembar mayang itu di antaranya itu ada untuk burung-burungan. Terus ada ulat, ada pupuk-pupuk. Itu simbolisasinya kalau pupuk-pupuk itu ya itu metamorfosis dari sebuah perkeluarga. Terus menjadi kepompong, ulat, kepompong, pupuk-pupuk, terus menjadi pribadi yang baik. Terus kalau burung itu simbolisasinya dalam tradisi Jawa itu kan seorang lelaki cari napar kemana pun nanti pulang lagi. Selain itu juga burung, dia biar hidup dalam kolon yang banyak, dia tidak bermusuhan. Dia walaupun berpujian paling banyak, paling banyak. Mungkin filosofinya juga. Filosofinya saya berpujian. Nah sahabat, sudah tahu kan apa itu kembar mayang? Selain para undangan yang hadir, Bapak Bupati Luwuk Timur juga hadir loh sahabat. Meski di tengah padatnya kesibukan menghadiri berbagai kegiatan di dalam maupun di luar Luwuk Timur. Bapak Bupati Luwuk Timur selalu menyempatkan untuk kehadir di berbagai acara, baik suka maupun duka di tengah-tengah warganya. Kami hormati Bapak Bupati Luwuk Timur. Kami hormati teman-teman dari Jika Pemerintah, Bapak Kamas, kita bersama keluarga dari kedua umplai tentunya. Tentunya dan keluarga kami yang ada di Wonorojo Untuk tanah khususnya Tangguh undangnya yang saya mau berbahagia Pertama-tama kita sangat bersyukur Rasulullah subhanahu wa ta'ala Oleh karena pagi hari ini kita dapat bersilaturahi bersama-sama Dalam rangka kita memberikan doa restu Dan dukungan kepada kedua anak pemenangan kita Kedua memulai Dan Alhamdulillah tadi sama-sama kita mengikuti prosesi Ya dari Jawa yang tadi sudah diperjelas sama Kepala Desa kami Itu aku Ini beliau disamping Kepala Desa juga Menjadi juga Apa namanya ya Komentator Termasuk Kepala Desa kami Wonorojo Timur Itu disamping Kepala Desa beliau juga Salah satu imam kami Yang lalu memberikan rakyat-rakyat kepada kami Dan semua tentu sangat berbahagia Mengikuti dan menyaksikan proses ini Olehnya itu pada kesempatan ini Ijinkan saya pertama-tama semua pemerintah menyampaikan terima kasih Keberlangsungan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung Tidak meninggalkan adat dan kebiasaan budaya kita Orang tua kami disini sebagai Yang laksanakan Kepala Desa imam Salah satu Tuku masyarakat kami Sebagai orang tua kami Satu rumpun keluarga besar Jawa yang ada di Jawa Seluruh timur ini Kepala Desa imam Tentunya Akhirnya itu Sekali lagi Sampai jumpa di pemerintah Terima kasih telah menonton!